Apa ada persiapan yang dilakukan Om? Karena dari Lombok ke Aceh lah Artinya kan butuh biaya di sana Om Pisik atau seperti apa persiapan-persiapan yang Om lakukan? Lalu, mungkin nyabak lugas TV Terus, uangnya berapa sih? Kalau perdiakan gitu, pertanyaan ini menarik ini Lalu Om, ada yang beranggapan Om Seperti yang dilakukan Om dengan teman-teman ini Ada yang sebagian beranggapan kayak nggak punya kerjaan gitu Kalau ada begitu, Om kira-kira Om kasih pendapat apa? Apa tanggapan Om ya? Oke, Assalamualaikum Wr. Wb Salam sejahtera, selamat sore Sahabat-sahabat lugas TV dimanapun Anda berada Hari Jumat tentunya di tanggal 2 Agustus 2024 Di Outdoor Lugas TV dalam program Meledak Mengenal Lebih Dekat Nah, sumber kita sahabat lugas TV Komunikasi kami ini kurang lebih hampir 2 bulan Sempat beliau mau podcast ada halangan Jadi beliau sedikit saya mau sampaikan adalah Petualangan lah ya Goes ya Adventure Adventure Beliau dari Lombok, Nusa Tenggara, Barat Barat Ya Goes ke Sumatera, tepatnya di Lampung Kami komunikasi akan mampir ke studio Outdoor Lugas TV Namun ada sesuatu hal, pulang dari Lampung Dan sekarang beliau sudah di sebelah saya ya Siapa beliau? Sahabat lugas TV menarik Ini yang pertama sekali kami podcast secara langsung Penggiat kegiatan sosial yang luar biasa Ya, kegiatan-kegiatan seperti ini ya Beliau adalah, saya panggil Om Karena usianya lebih jauh dari saya ya Om Wincentok Irawan Ya, sekali lagi Om Centok Irawan Beliau dari Lombok sampai ke Lampung Kita sapa dulu Selamat sore Om Selamat sore Om Kita santi Om Terima kasih sebelumnya kami manajemen Lugas TV Terima kasih sudah menempatkan hadir nih di outdoor kita di studio Lugas TV Karena mungkin ada beberapa hal yang akan kita tanyakan nih sama Om ya kan Tapi sebelum kami kasih pertanyaan Silahkan Om Menyapa sahabat-sahabat Lugas TV Oke Sahabat Lugas TV Saya dari NTP ya Nusantara Barat Kebetulan saya pesepeda Jadi Suka gue sepeda Kebetulan tahun ini ada Jamburi Nasional Federal Jadi sepeda federal Federal itu nama merek sepeda itu Itu diadakan di Lampung, di Selaki Tarahan sana ya Jadi saya sebulan sebelum peristiwa kebudayaan itu saya kesana Dan waktu itu memang Bung Sinaga pernah nawarin saya podcast Saya bilang Nantilah Kalau cukup waktu ya Nanti saya usahakan Dan hari ini kebetulan Oke Kebudayaan ya Acara Jambore ke Sumatera Iya Oke Om Luar biasa Tapi nanti pasti banyak yang akan saya tanya sama Om Mungkin yang pertamanya Bisa gak disampaikan secara singkat Om Om ini asalnya dari mana Pekerjaannya sebelum penggoes ini Dan Keluarga seperti apa ini Silahkan Om Oh iya ya Saya ini Aslinya dari Magelang ya Magelang Jawa Tengah Oke Sejak SMP saya Pindah ke Lombok Kebetulan dengan keluarga besar Dan saya menyelesaikan pendidikan itu di keguruan Jadi diploma keguruan jurusan bahasa Indonesia Dan saya sempat mengajar di daerah di Lombok Timur sana Sekitar 5 tahun lah ya Setelah itu saya mengundurkan diri Dan saya aktif berkesenian ya Dan saya aktif berkesenian ya Bermain teater juga Bermusik juga Ya gitu lah yang kaitannya dengan kebudayaan dan lingkungan Karena Pada tahun 2006 itu Saya mengawalilah saya perjalanan menuju ke titik 0 itu di Sabang dengan sepeda Nah sejak tahun itu Saya kemudian berkali-kali melakukan perjalanan Jadi ke titik 0 kemudian ke Sabang cuma sampai ke Sorong Kemudian keliling ke Asia Tenggara Dari Malaysia, Thailand, Kamboja, Vietnam gitu ya Kemudian tahun 2014 menuju ke Brunei Ya perjalanan-perjalanan itu saya lakukan setiap 22 April Jadi 22 April itu hari bumi ya Jadi setiap hari bumi saya keluar dari Lombok ini Menuju ke Instinct aja ya Mungkin bisa ke Jawa atau ke Sumatera atau ke Sulawesi Tapi tahun 2010 itu hampir seluruh kepulauan di Indonesia sudah saya selesai Artinya seperti sungai mengalir aja Ya mengalir saja Oke menarik Om Tadi saya Om sempatkan mengajar Artinya ini honor atau PNS atau seperti apa Guru tentunya guru Apa nih? Saya dulu PNS PNS di Lombok Iya guru SMP ya Saya diangkat tahun 1998 Sekali lagi saya jelaskan Aparatur Sipir Negara Iya Terus 5 tahun dan mengambil keputusan untuk keluar Kemudian keluar saya Kalau orang Batak bilang Wong Edan ini Jadi saya itu saya pikir sebagai bagian dari perjalanan hidup saya Jadi harus saya lampaui itu Oke Oke ini pertanyaan ini Mengelilingi Nusantara Bahkan beberapa Benua Asia ya Tentunya ya Ada beberapa negara di Asia Dari kapan dan apa hobi yang melatar belakangi selain hobinya Mengoes Tadi sudah Om sampaikan ya Dari 90 berapa itu ya Artinya yang melatar belakangi niat awal apanya Om Jadi kalau keputusan saya goes itu Waktu itu saya keluar dari PNS Jadi hampir sekitar 2 tahun itu saya agak bimbang ya Masih seteng hati Tapi kemudian Seolah-olah Kemudian Tuhan memberikan Sudahlah Kamu lampaui saja itu Oke Menarik Supaya ada capean-capean gitu Nah pada saat itu Seorang kawan itu sekarang alam marhum ya Arief Firmansah itu Dia seorang fotografer Juga seorang pelukis ya Dia waktu itu mau pergi ke Bandung Pakai sepeda ontel tua itu Nah kemudian saya nyeletuk Kalau sampai ke Bandung sih semua orang juga bisa gitu Kenapa nggak sampai ke Aceh gitu Nah celtukan saya itu mendorong atau memotivasi saya sendiri untuk Ya Kalau Arief yang agak gendut Itu bisa Masa saya nggak bisa gitu Akhirnya pada tahun 2006 itu Oh oke Saya memutuskan untuk ke Aceh Dengan ngayuh sepeda Oke artinya Sebelumnya memang hobi bersepeda waktu kecil Atau nggak bisa kebeli sepeda karena kondisi atau apa ada cerita Ya kalau masa kanak dulu di Jawa itu kan Zaman saya kecil itu Kawan-kawan di kampung itu kan suka naik itu ya Sepeda ponik gitu ya Sepeda ponik Tril itu Jadi mereka dimodifikasi sedemikian rupa Poroknya itu diganti porok jengki gitu Untuk AA Bentuknya BM ya Untuk ini untuk ikut Kayak lomba-lomba tril mono tril apa Kayak cross tuh ya Cross Mini tril cross lah waktu itu Jadi di kampung saya itu rata-rata mereka pakai itu tuh Jadi saya pada waktu itu juga minta sama orang tua Belikan saya sepeda Tapi waktu itu saya belajar dulu naik sepeda kebu itu Orang tua kebetulan punya Terus kemudian Dibiliin nggak itu Akhirnya itu Diputuskan orang tua Ya sudah lah nanti saya belikan kamu sepeda ponik gitu Tapi kemudian ayah saya juga agak kaget Karena porok depannya itu kemudian diganti porok jengki kan Jadi agak lebih tinggi Jadi seperti jaran itu Jadi agak Apa kuda gitu Jadi agak lebih tinggi Tapi itu saya pakai untuk itu Ikut lomba Mini tril Itu masa kecil dulu ya Masih kanak-kanak Jadi masa kanak-kanaknya Saya pengalaman bersepeda itu ada lah Oke Maka Ketika memutuskan untuk goes ke Banda Aceh Itu yang pertama sekali Tahun 2006 Artinya sudah Hampir 18 tahun Yang lalu Ya ya 18 tahun 18 tahun yang lalu Jadi waktu itu Bung Sinaga ya Waktu tahun saya 2006 itu belum banyak tuh Orang bersepeda Apalagi melakukan perjalanan ya Bersepeda Jadi Saya sampai Aceh itu Saya jarang ketemu Sama orang bersepeda gitu Atau apa itu jarang Oke Om menarik ini Om Tadi disinggung Om tadi Melakukan kegiatan goes Kebudayaan inilah ya Kita anggap kebudayaan lah Bahasanya Di hari buruh Bumi Bukan hari buruh Bumi Sorry Hari bumi Saya mau baca satu artikel nih buat Om ya Hari bumi di Indonesia Peringatan atau perayaan hari bumi Sebenarnya belum banyak Belum banyak diketahui oleh kalangan masyarakat Hal ini Berbanding terbalik dengan peringatan hari lingkungan hidup Hari lingkungan hidup se-dunia yang selalu diperingati setiap tanggal 5 Juni Pada dasarnya memang tidak terdapat perbedaan antara hari bumi se-dunia dengan hari lingkungan se-dunia Hal yang paling membedakan antara dua hari besar itu adalah sejarahnya saja Om Ya kan Oke Nah sekarang pertanyaannya begini Om Tadi saya baca artikel ini kan Ketika Om berjalan melakukan guys kebudayaan ini Ada menemukan kerusakan bumi oleh oknum-oknum lah ya Oknum-oknum di daerah Selanjutnya apa yang dilakukan Om Melaporkah ke pemerintah kah Atau hanya waktu bumi saya Seperti apa Om Boleh diceritain sedikit Om Ya sebetulnya Ini ya Saya minta maaf juga ya Tapi Kesadaran lingkungan yang saya maksudkan itu adalah Bukan soal yang fisik Kalau kita misalnya melihat misalnya sawit Atau apa gitu ya Atau karet atau pengaruh-pengaruh Saya tidak melihat yang fisik sebetulnya Tapi saya melihat yang non fisik Oke contohnya Contohnya misalnya Sederhananya begini Pada suatu saat saya melewati satu daerah gitu ya Iya Kemudian saya melihat orang itu Di jalan itu Mereka ngumpulin hasil Bumi Banyak orang malah nanam sawit gitu Nggak nanam jagung Nanam dua buan Oke Palawijal lah Kami itu nanam semangka kayak gini juga susah mas Kadang-kadang susah dijual juga banyakan busuk gitu Kalau nanam sawit Itu sekali nanam Saya bisa panen beberapa kali gitu Dalam setahun gitu Jadi artinya Perubahan Perubahan kesadaran orang dalam bertani itu Bukan persoalan dia mau nanam apa Tetapi sesuatu yang berlebih Misalnya sawit Sawit itu menjadi berbahaya buat lingkungan Kalau ukurannya berlebih 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 itu artinya semua tempat kemudian disawit Itu jadi masalah Tapi kalau Ya ada sawit Ya ada apa Ada apa Jadi tetap beragam Dijaga keragamannya itu Saya kira nggak ada masalah Dia Sawit itu menjadi masalah Karena Hampir semua tempat Di Sumatera terutama ya Atau di Sulawesi Atau di Kalimantan itu Karena hampir semua Itu dijadikan sawit Itu jadi soal Sebetulnya Oke Oke ini menarik Iya om Karena kebetulan saya Anak petani nih Anak petani Boleh nih saya minta Pandangan om nih Selaku Penggoes nih Melihat tentang Bumi ini Orang tua saya Almarhum Petani Kepala hijau Semangka Cabai apa Ketika datang orang Orang lain gitu Menanam Sawit Karet Coklat Segala macam Ini almarhum Bapak saya Ikutan ya om Ya ya Karena dilihat Perbandingannya Artinya Menurut pendapat om Apakah almarhum Bapak saya ini Pola pikirnya Salah atau seperti apa om Enggak Ini bukan soal Salah atau benar Tetapi Soal keseimbangan aja Keseimbangan Siang hari Ngayuh Kemudian saya Berteduh Di bawah sawit Atau di kebun sawit Itu memang sejuk Tapi perasaan sejuk itu Tidak dirasakan Otomatis oleh pohon yang ditanam itu Sawit itu Karena Ternyata Apa yang saya baca itu Tanah Dimana sawit itu ditanam Itu unsur airnya itu diserap Terlalu kuat Terlalu rakus Jadi Pohon sawit itu Akarnya itu Mengambil semua unsur-unsur hara Dan air di sekitarnya Kalau masalah ini om Mungkin kita Bisa nanti suatu saat Lagi membahas Tentang lebih dalam lagi Kerusakan bumi Lingkungan ini Seperti om Dan teman-teman Mungkin Mengkampanyekan lah ya Supaya jangan berlebihan Lah om ya Bahasanya kontek om Oke om Pertanyaan berikutnya om Bisa gak diceritakan Melalui podcast kita ini Setiap melakukan kegiatan ini om Apa ada persiapan yang dilakukan om Karena Dari Lombok ke Aceh lah Artinya kan butuh biaya disana om Fisik atau seperti apa Persiapan-persiapan yang om lakukan Ya kalau Bersepeda ya Kaitannya dengan Spirpat sepeda Apakah itu RD nya Dan sebagainya lah ya Termasuk ban dalam Ban luar Rem Lampu dan sebagainya Kemudian Saya juga Kadang-kadang harus bawa tenda Karena di tempat-tempat tertentu Tapi sekarang Saya kira tidak harus ya Karena Sudah banyak komunitas ya Tidak seperti saya Pertama awal itu Jadi Saya kira untuk Yang suka goes Atau ingin mencoba goes Saya kira kalau ingin goes Bersepeda ya Spirpat sepeda Harus siap dulu Pertama Kemudian Fisik ya Karena perjalanan jauh Dan Bedanya saya dengan penggoes yang lain itu Saya bersepeda itu bukan Cepet-cepetan Atau jauh-jauhan Bukan Tapi saya ingin membaca Aura lingkungan itu Oh luar biasa Jadi bukan Semata-mata Paling jauh Atau Harus menyesalkan Sekian hari Jadi tidak ada target hari lah Om ya Oke Lalu Mungkin nyabak lugas tv Terus Uangnya berapa sih Kalau berada Ganti tuh pertanyaan ini Menarik ini Coba om Kalau saya Karena saya seniman Saya biasanya di kota-kota Yang mau saya lewati itu Saya konformasi dulu Dengan kawan-kawan seniman Apakah dia teater Atau pembaca buku Gitu ya Atau seniman musik Gitu Saya bilang Tolong saya akan lewat Saya siapkan lah Sedikit acara Gitu Jadi saya nanti Ngamen Kadang-kadang saya jual CD Karena saya juga Pencipta lagu Jadi CD-CD saya Saya sidikan Kemudian dijual Seperlunya aja Kadang-kadang 10 Keping Atau 5 keping Kemudian saya Lelang gitu Nah di dalam proses Lelang itulah Mereka kadang-kadang Semata-mata ya Karena dia tahu Saya yang gue sepeda Jadi Kadang-kadang harganya itu Saya Awali 50 ribu Tapi nanti Tapi nanti Karena proses waktu Kadang-kadang orang Entah ya Entah karena simpati Atau apa Dia menawarnya itu tinggi Sampai 800 Saya kadang-kadang juga Nggak habis pikir CD 800 ribu Untuk apa gitu kan Padahal ya 50 ribu itu pun Mungkin Buat yang Nggak anu Mahal Tapi Dia menghargai Perjalanan saya itu Oke Tanda kutip Mengamen Mengamen lah Yang dilakukan Om Win Om Sentot Dalam setiap Melakukan kegiatan ini Tentunya Dengan alat musik Yang om pegang Saat ini ya om ya Ya sekarang saya ukulele Kalau Tapi kalau di Simpel kali Atau gimana om Atau jenis musik Mudah dibawa Kalau jelas Kayak Alat musik yang lain Om bisa Ya biasanya Saya pinjam Gitar Komunitas Oke Saya mau mencoba Kita menanyikan lagu Om Boleh om Saya mau nantang om Lagunya itu dari Iwan Fals Mana om Win Melihat Bumi kita saat ini Apakah Seperti lirik lagu ini Adakah Damai Ada tantram Melihat kondisi Bumi Untuk saat ini om Silahkan om Ya itu harus Kesadaran kita ya Kesadaran Kita semua gitu Saya kira Kalau kita melihat Akhir-akhir ini Kemudian kan Terlalu banyak Apa ya Peristiwa yang Tidak masuk akal gitu ya Ada banjir Ada Gempa Dan macam-macam Tapi saya kira Semua itu Bisa kita atasi Kalau Cara berpikir kita itu Bagus Cara berpikir kita bagus Cara berpikirnya bagus Nah untuk cara berpikir yang bagus itu Adalah Dengan Tubuhnya harus sehat Tubuhnya harus sehat Dalam tubuh yang sehat Terdapat jiwa yang sehat Itu benar Jadi Kalau Secara Apa ya Secara keilmuan gitu ya Mungkin bencana bisa dijelaskan Tapi tidak harus dijelaskan secara ilmu Tapi lebih pada Kalau ada bencana di mana-mana Tugas kita itu satu aja Berefleksi diri saja Karena itu kaitannya dengan cara berpikir tadi Sederhana Sehat Iya Luar biasa Usia 59 tahun Kalau gak salah Pertanyaan masyarakat Ataupun sahabat Dugas TV Sampai kapan Om melakukan Kegiatan ini Om Ya Sering saya bilang Sama kawan-kawan Sebetulnya Selama Kesadaran itu Saya bisa merasakan Bahwa kesadaran itu Memang muncul dari pribadi-pribadi ya Bukan hanya dari saya Tapi Sudah mulai hadir Dari setiap jiwa kita gitu Saya kira mungkin saya berhenti itu ngayuh Tapi kalau Masih belum Saya akan berusaha untuk ngayuh Ngayuh itu Bukan dalam pengertian mengayuh sepedal ya Tapi Menggayuh Kalau orang Jawa itu Menggayuh Jadi menggayuh itu Memikirkan tentang lingkungan tadi Jadi bukan mengayuh Kalau mengayuh kan gerakannya Tapi kalau menggayuh itu Cara berpikir Jadi memikirkan hal yang Kedepannya Oke Artinya dari 18 tahun yang lalu Om sudah goes Bagaimana Om melihat Kondisi real Di setiap daerah bumi kita ini Apakah menuju Suatu Semakin Rusak Atau Ada mengarah keperbaikan Menurut Om Ya itu tadi Saya tidak melihat yang fisik ya Tapi bahwa dari yang fisik itu Bahwa ada yang salah Di dalam cara Ada yang salah Ada yang keliru Kalau Saya mengatakan bahwa bumi kita Sudah baik-baik saja Itu juga Enggak juga Tapi Ya itu tadi Karena Kita Kalau kita sudah bicara lingkungan itu kan Seringkali Mengamini gitu ya Makanya saya menjaga itu Jadi Saya bilang juga sama kawan-kawan Walhi juga ya Yang di Jakarta Atau di Dimanapun ya Kalau dia diundang kayak gitu Kayak podcast Atau wawancara di televisi Di apa Harus Hati-hati Kalau menjelaskan Soal lingkungan Soal alam Soal Industri Soal dampak-dampak polusi Atau apa saja Berkaitan dengan alam Harus hati-hati Karena Jangan sampai kita Mengamini itu Kalau Diamini itu Artinya Kita ikut menjustice Itu Itu melakukan pembenaran Padahal Sebetulnya Bicara soal alam itu Bicara soal jagad kita sendiri Yang tampak di dunia ini Adalah jagad besar kan Jagad kecilnya Ya pribadi-pribadi kita Nah Sehingga Kalau bicara soal lingkungan Ya itu tadi Harus cukup jarak Untuk pemahami bahwa Oh iya Bahwa alam ini adalah Jagad besar Dan diri kita Jagad kecil Sehingga dia Tidak ada ruang Tidak ada cukup ruang Untuk kemudian Sesuatu itu Disalahpahami Itu yang harus dijaga Oke Menarik Sampai Ada tenaga Dan memikirkan Kira-kira gitulah Sampai bisa menggoes Lalu om Ada yang beranggapan Om Seperti yang dilakukan Om dengan teman-teman Ini Ada yang sebagian Beranggapan Kayak gak punya kerjaan Gitu Kalau ada begitu Om Kira-kira om Kasih pendapat Apa Apa Tenggapan Ya itu kan juga Sebetulnya dari jawaban itu Menunjukkan bahwa Ya sebetulnya di lingkungan kita itu Hal yang mendasar Seperti Pekerjaan dan sebagainya Itu kan juga belum tercover ya Secara menyeluruh Saya tidak menyalahkan pemerintah Tapi Bahwa di sekitar kita itu juga banyak Orang-orang yang mungkin Berpikiran seperti itu Artinya ya Dia sekolah Dia punya kealian Tapi dia tidak ada kerjaan Atau dia berpikir untuk bekerja Tapi tidak ada ruang untuk bekerja Saya kira itu kan Hal yang wajar Tapi bahwa itu ada Tapi bahwa itu Tapi kalau orang Yang dimasukkan saya Seperti pribadi Saya itu dalam hidup itu Bekerja Jadi Seperti orang bilang Mas kok gak beribadah Dalam hidup itu Saya sudah beribadah Oh luar biasa Oke menarik Sahabat Lukas TV Apa yang dilakukan Om Vincent Toth Irawat ini Bagi kami Adalah suatu Kegiatan yang luar biasa Ya Oke Secara naral Mungkin sebagian Beranggapan Gak ada kerjaan Itu mah Kan gitu ya Tapi saya melihat dari sisi Setiap melakukan Kegiatan ini adalah Misinya Ketika Perayaan Hari Bumi Hari Bumi Sedunia Bumi Ada yang disampaikan Secara tidak langsung Kampanyekan Digongkan lah Ya Tentang Bagaimana Kerusakan Bumi Ya ini yang mereka Om Wil Lakukan Mungkin Sebagian dengan teman-teman Mereka punya misi Seperti itu Ya Sampai sekarang 18 tahun Melakukannya Masih Kelihatan Sehat Usia 59 tahun Yang seperti dikatakan Paling utama Sehat dulu Ya Luar biasa Masih ada Masih ada Dua-tiga lagi Pertanyaan Pengalaman yang Paling seru Selama ini 18 tahun Yang paling seru Yang mungkin Om Tidak bisa lupakan Apa ini Om Apa ya Ya Sebetulnya Tidak ada Waktu tengah malam Dijegat Atau apa Orang-orang Ada enggak Cerita-cerita Unik gitu Enggak juga Saya Kalau Bicara Enggak ada Sebetulnya Enggak ada Cuman ya Itu tadi Yang saya rasakan Kalau pengalaman saya Itu Saya itu kadang-kadang Kalau Tiba di satu tempat Kemudian itu Saya itu suka Berpikir sendiri Aneh Kok bisa Saya berada Di satu lingkungan Yang sangat jauh Kalau dilihat Dari peta Itu jauh Dan Saya itu Padahal saya bersepeda Tapi kok bisa Bisa Sampai ke titik ini Itu aja Sebetulnya Yang saya pikirkan Kok bisa ya Padahal saya bersepeda Saya sadar Saya ngayu sepeda Tapi kok Jauh gitu kan Itu aja Yang saya kadang-kadang Jadi artinya gini om Saya sederanakan Ketika om melihat peta Antara peta Lombok Dengan ke Lampung lah ya Wah Ini bisa Sangat jauh gitu Ternyata om Melihat Saya bisa gitu ya Iya Saya kok bisa Sampai di Tempat sejauh itu Jawabannya apa Itu saya Enggak tahu Itu sering Saya Itu saya rasakan itu Tiba-tiba Pas nonton TV Baru saya sadar Loh Saya ini jauh ya Ini Lombok Di sini Saya di sini Jadi Itu aja yang Kadang-kadang Saya gak habis pikir Kok bisa ya Nah itu aja Yang kadang-kadang Artinya Saya beranggapan Bahwa semua Semua cita-cita Harapan itu Sebenarnya bisa saja Diwujudkan Asal Ya itu tadi Harus ada Stepnya tadi ya Tahapan-tahapan yang harus dilewati Saya kira setiap orang Mampu sebetulnya Setiap orang Mampu itu Dalam pengertian Ada ukurannya gitu Mampu itu kan bukan Ini ya Tapi Ya itu tadi Harus banyak bersyukur Banyak Itu aja sebetulnya Jadi Kadang-kadang Artinya Yang saya pikirkan itu Setiap orang juga Kadang-kadang kan Gak habis pikir Tiba-tiba kok Begini Tiba-tiba begitu Tapi bawa Kuncinya ya Banyak bersyukur Oke luar biasa Sahabat Lukas TV Menarik sekali Berbincang-bincang Karena waktu juga ya Melihat durasi Mungkin om Ada pesan khusus nih om Melalui podcast kita ini Di program meledak ini Om Winsentot Irawan Pesan kepada pemerintah Perihal tentang Boleh lah Tanda kutip Semakin rusaknya bumi Dalam kesempatan ini Boleh om Memberikan pesan Atau edukasi Seperti apa om Gini ya Sebagai bangsa besar ya Indonesia ini Harus Hal-hal yang sederhana Harus diingat lagi Kita itu Ini kebetulan Tahun Apa Agustus ini kan kita memperingati Kemerdekan Oke luar biasa nih Setiap tahun Itu kita memperingati Kemerdekan Iya Kalau kita menyadari Bahwa bangsa kita besar Maka Kamu harus merdeka Dari semua bentuk Perbudakan itu Perbudakan itu macam-macam Dari teknologi bisa Dari ilmu pengetahuan bisa Dari kesadaran Pemahaman agama bisa Itu bisa memperbudak kita Oleh sebab itu Kalau kamu memperingati Hari Kemerdekaan Kemerdekaan bangsa ini Maka Seperti orang berusia 17 tahun Jadi harus semangat 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 itu harus dijaga Spirit itu tetap harus dijaga Jadi Misalnya Dalam bekerja Dalam berapa Jangan merasa Tua Wah saya sudah tua Ganti aja yang muda Jangan Kemampuan kamu itu Selalu 17 gitu Selalu 17 tahun Setiap orang di Indonesia itu Mau di pelosok Papua Itu ya 17 gitu 17 tahun Artinya Ya seperti Rekaat sholat itu 17 rekaat itu Jadi harus Semangatnya harus Kesana gitu Sehingga Tantang menyerah Jadi harus tetap Bersemangat seperti orang Yang jiwanya 17 itu Sehingga Apa Memperingati kemerdekaan itu Ya sungguh-sungguh Dimerdekakan gitu Dari semua bentuk Belenggu-belenggu Yang aneh-aneh itu Oke om Itu pesan yang luar biasa Perihal terkait Tentang Rusaknya bumi ini Ya Dengan Saya katakan Ini oknum Oknum ya om ya Apa pesan kepada pemerintah om Ya itu tadi Saya ibaratkan Seperti orang manah Orang memanah Memanah sesuatu gitu Kalau memanah itu Tidak Lupa pada ukurannya Maka gak sampai Sasaran itu Nah Bicara soal Kerusakan bumi Berarti Harapan Cita-cita Keinginan bangsa ini Kalau seperti Ibarat anak panah itu Dia Lengkungannya itu Belum terukur Pemerintah itu Maksudnya baik Semua orang Di dunia ini Juga bermaksud baik Cuman kadang-kadang Error Jadi kalau manah Aku benar-benar Manah itu Kalau jaraknya agak jauh Tingkat kelengkungannya Harus diukur Oke Itu aja Begini om Agak tambahan waktu ini om Hari lingkungan Ini Pemerintah ini Begitu pas hari lingkungan Penanaman Seribu pohon lah Sejuta pohon lah Habis nanam Udah Ini gak diperhatikan lagi Mau-mau tumbuh Mau enggak om Silahkan om Kasih pesan om Iya itu tadi Semua itu maksudnya baik Cuman itu tadi kan Saya bilang Pak anak tadi ya Iya Kukurannya saja Kukurannya saja Kukurannya saja Jadi menyikapi apa Itu harus dengan kearifan Oke Jadi ya Semua maksudnya baik Ya pemerintah misalnya Menanam seribu pohon ya Tapi Karena kelengkungannya Enggak ini Error dalam mengkomunikasikan Akhirnya ya Habis nanam-nanam ya Ditinggal Enggak diurus Oh luar biasa Om terima kasih Om Win Sentut Irawan Sekali lagi kami Ngucapkan terima kasih Dalam kesempatan sore hari ini Bisa mampir Di Lukas TV Dan menyampaikan Pesan yang mulia bagi saya Terkait tentang Kebudayaan Goes yang om lakukan Selama 18 tahun Yang sudah berjalan Dan Dengan momen Hari bumi Tepatnya di bulan tanggal 22 April Luar biasa Terima kasih om Semangat terus om Bagi kami Yang muda-muda ini ya Yang paling utama katanya Sehat ya om ya Sehat jasmani Dan sehat rohani Wah luar biasa Terima kasih om Oke sahabat Lukas TV Akan ditutup Intisari oleh Pak Blankon Luar biasa Apa yang kami sampaikan Dari Outdoor Lukas TV ini Pesan moral Kepada kita Umat Karena ini Bicara Dunia Umat Mari Seperti kata om tadi Om Win Larasumber kita Jangan Berlebihan Ada takarannya Kira-kira gitu Oke saya serahkan kepada Mister Pak Blankon Ya baik Terima kasih Bang Badia Sinaga Sahabat Lukas TV Dimanapun Anda berada Sudah kita dengar Dan simak sama-sama Perbincangan Malah sumber kita Di sore ini Semoga semua menjadi Manfaat Pencerahan dan Inspirasi Untuk kita semua Di sini Pak Blankon Menangkap beberapa Menang merah Mas Sentot Hari ini bersepeda Goes Keliling Indonesia Bahkan sebagian Asia Tenggara Jelas luar biasa Dan biasa Di luar Dengan cinta Dan hobi Bumi yang luas Dan indah Bisa saja Dikelilingi Dengan Goes Sepeda Mengamen Adalah Biaya hidup Perjalanannya Dalam berkelana Goes Sepeda Mensana Inkoprinsanu Di dalam tubuh Yang sehat Terdapat jiwa Yang kuat Dan terakhir Andai Mas Sentot Anggota Legislatif Atau eksekutif Mungkinkah Goes Sepeda Juga Dalam melakukan Setuji banding Antara provinsi Atau negara Sampai jumpa Di session Yang akan datang